Anak naga, Bulim Hang Yun, jilip tiga. Barna menyelamatkan kepala desa. Sementara itu, Nyonya Tan masih berdiri termanggu-manggu di tempat. Tan Ek Seng mandakatinya dengan penuh keheranan, lalu bertanya perlahan, Istriku, kenapa engkau berdiri mematung di sini suamiku? Jawab Nyonya Tan. Aku sedang memikirkan Tio Liong, memikirkan dia Tan Ek Seng bingung. Kenapa engkau memikirkan anak kecil itu dia begitu lancar membaca, bahkan juga bisa menulis sebuah syair lipek, Nyonya Tan memberitahukan. Oh Tan Ek Seng memandang ke atas meja dan terbelalak, itu, tulisan Tio Liong, ya, bukan main indahnya ujar Tan Ek Seng dengan kagum. Aku tidak menyangka, dia mengaku berasal dari keluarga nelayan, itu tidak mungkin, Nyonya Tan menggeleng-gelengkan kepala. Aku yakin anak kecil itu berasal dari keluarga terpelajar, hanya saja dia merahasiakan sesuatu dan identitas dirinya, MGMM Tan Ek Seng manggut-manggut. Istriku perlukah kita bertanya kepadanya? Tidak perlu, Nyonya Tan menggelengkan kepala. Tempo hari dia tidak mau memberitahukan, maka percuma kita bertanya kepadanya. Dia pasti tidak akan berterus terang, tapi, Tan Ek Seng mengerutkan kaning. Kalau dia berasal dari keluarga terpelajar, karena papa kayanya hari itu begitu tidak karuan memang membingungkan, Nyonya Tan menggeleng-gelengkan kepala lagi. Dia bermarga Tio, tidak mungkin anak, maksudmu anak Yap Songkeng, ya, Nyonya Tan mengangguk sambil menghela nafas panjang. Padahal kita bertiga adalah teman baik, tapi akhirnya, istriku, ujar Tan Ek Seng. Tidak mungkin anak kecil itu putra Yap Songkeng istriku, sudah lah, tidak usah memikirkan anak kecil itu suamiku, wajah Nyonya Tan berubah murung, sudah belasan tahun kita menikahi, aku yakin tidak lama lagi Yap Songkeng akan muncul mencari kita, biarlah Tan Ek Seng menghela nafas panjang. Kalau dia kemari mencari kita, aku akan menghadapinya. Belasan tahun lalu, dia bukan tandinganku, belasan tahun kemudian, kepandainya pasti sudah tinggi. Aku, aku khawatir, jangan khawatir istriku Tan Ek Seng menggenggam tangannya rat-rat, aku tidak akan membiarkannya merebutmu dari sisiku, suamiku, Nyonya Tan menghela nafas panjang. Ah-ah-ah-ah belasan tahun lalu, istriku Tan Ek Seng memeluknya. Kita berdua saling mencinta. Engkau memang baik terhadap Yap Songkeng, tapi bukan dikarenakan cinta, aku menganggapnya sebagai kakak kita, tapi dia, Nyonya Tan menggeleng-gelengkan kepala. Ah-ah-ah-ah, akhirnya kami berdua bertanding, dan aku berhasil mengalahkannya, Tan Ek Seng juga menggeleng-gelengkan kepala. Dia penasaran sekali, maka bersumpah 10 tahun kemudian akan kemari mencari kita. Itu sungguh mencemaskan tidak usah cemas, Tan Ek Seng tersenyum. Aku masih sanggup mengalahkannya, percayalah ha-ah-ah-ah, Nyonya Tan menghela nafas panjang. Padahal dia dan kita adalah kawan baik, namun gara-gara cinta, sudahlah jangan membicarakan itu lagi Tan Ek Seng membelainya. Oh ya, Tio Liong memang anak baik, bahkan sangat cocok dengan putri kita, engkau menyukai anak itu ya, Tan Ek Seng mengangguk karena itu, aku berniat menjodohkan mereka berdua, suamiku nyonya tan tertawa kecil. Kenapa engkau begitu terburu-buru ingin punya calon menantu tentu, ingat Giyokcu masih kecil, lagi pula tidak baik kita menjodohkan mereka loh. Kenapa bagaimana kalau mereka berdua tidak saling mencinta setelah dewasa nanti, bukankah perjodohan ini akan membuat mereka mandarita? Kalau begitu, kita biarkan saja lagi pula, belum tentu Tio Liong akan terus tinggal di sini, iya, Tan Ek Seng mangguk-manggut. Mudah-mudahan mereka berdua berjodoh kelak itu yang kita harapkan, sahut nyonya tan sambil tersenyum seng waktu terus berlalu, tak terasa sudah tiga tahun Tio Han Liong bekerja di rumah Tan Ek Seng. Kepala desa itu memang baik sekali terhadapnya, begitu pula nyonya tan dan putrinya. Kini Tio Han Liong sudah berusia 10 tahun, dan Tan Giyokcu berusia 9 tahun. Gadis itu bertambah cantik manis. Dalam tiga tahun ini, Tio Han Liong terus melatih Kiyu Yang Seng Kang, Tai Kekun dan Kiyu Impekut Jau secara diam-diam, sudah barang tentu mengalami kemajuan pesat sekali. Begitu pula Tan Giyokcu. Gadis kecil itu telah menguasai semua gerakan silat yang diajarkan ayahnya, bahkan sangat gesit. Kini Tan Ek Seng mulai mengajarnya ilmu pedang, yakni Willyong Kiam Hoat, ilmu pedang naga terbang. Giyokcu Tan Ek Seng memberitahukan, engkau harus baik-baik berlatih ilmu pedang ini, sebab ini ilmu pedang rahasia ayahnya. Ayah Tan Giyokcu mengangguk. Berlatihlah Tan Ek Seng tersenyum. Ayah mau ke dalam, tentunya engkau sudah ingat semua jurus ilmu pedang Willyong Kiam Hoat. Kan gadis itu tersenyum, kemudian terus berlatih, sementara ayahnya, Ek Seng, masuk ke dalam rumah, sedangkan Tio Han Leong terus memperhatikan latihan gadis itu dengan penuh perhatian. Memang cukup dasyat ilmu pedang itu. Namun dalam pandangan Tio Han Leong, itu bukan merupakan ilmu pedang tingkat tinggi. Di saat Tan Giyokcu sedang asik berlatih, tiba-tiba tampak seseorang memasuki pekarangan itu. Lelaki berusia empat puluhan, berwajah tampan tapi agak dingin. Dia berhenti sambil memperhatikan Tan Giyokcu yang sedang berlatih. Kehadiran lelaki yang tak diundang itu sudah diketahui Tio Han Leong. Namun ia diam karena mengira lelaki itu adalah famili Tan Giyokcu. HMM dengus lelaki itu mendadak ilmu pedang Willyong Kiam Hoat. Kini sudah tak berarti bagiku Tan Giyokcu langsung berhenti berlatih, Ia memandang lelaki itu dengan penuh keheranan. Adik manis Tio Han Leong mandakatinya. Siapa orang itu? Engkau kanal diatan Giyokcu menggelengkan kepala. Lelaki itu menghampiri mereka dengan tatapan dingin, kemudian bertanya dengan suara dingin pula. Kalian berdua anak Tan Ekseng. Aku bukan sahut Tio Han Leong memberitahukan. Dia putri pamantan, namanya Giyokcu, sudah belasan tahun, gumam lelaki itu. Mereka telah dikaruniai seorang putri, bahkan Tan Ekseng pun sudah jadi kepala desa ini, pamankan alayahku tanya Tan Giyokcu. Lelaki separuh bayi itu menganggukan kepala tapi aku sangat dendam padanya. Kenapa? Tanya Tan Giyokcu. Heran. Sebab ayahmu telah merebut kekasihku belasan tahun lalu, sahut lelaki itu memberitahukan. Maka hari ini aku datang untuk membuat perhitungan dengan bangsat itu. Paman jangan mencaci ayahku Tan Giyokcu tampak tidak senang, ia memandang lelaki itu dengan wajah gusar. Hahaha lelaki itu tertawa. Wajah dan sifatmu memang mirip Lim Soad Hang ibumu, belasan tahun lalu dia membelatan Ekseng, kini engkau membelanya pula bagus-bagus, aku putrinya, tentu saja harus membelanya sahutan Giyokcu. Hektometer dengus lelaki itu dingin cepat katakan pada ayahmu, bahwa aku Yap Song Kang ingin membuat perhitungan dengan dia Tan Giyokcu melirik Tio Han Liong seakan minta pendapat. Tio Han Liong segera manggut-manggut. Gadis itu berlari ke dalam rumah tak lama kemudian ia sudah kembali lagi bersama ayah dan ibunya. Hahaha Yap Song Kang tertawa gelap ketika melihat mereka. Kalian berdua sungguh bahagia sekali, sebaliknya aku, Saudara Yap Tan Ekseng memberi hormat. Sudah belasan tahun kita tidak berjumpa, bagaimana engkau selama ini Hektometer sahut Yap Song Kang dengan dengusan dingin aku menuntut ilmu di suatu tempat, kini aku kemari mencarimu Saudara Yap Tan Ekseng menghela nafas panjang. Semua itu telah berlalu, kenapa engkau, bagiku belum berlalu, maka aku kemari untuk membuat perhitungan. Hahaha, Saudara Yap, Tan Ekseng menggeleng-gelengkan kepala. Belasan tahun lalu, engkau merebut kekasihku dengan Kera mengalahkanku, sekarang aku harus merebutnya kembali dengan Kera yang sama pula ujari Ya Song Kang sambil menatap mereka. Kakak Yap, Selak Yonya Tan atau Lim Soat Hong. Sejak kita berkenalan, aku menganggapmu sebagai kakakku. Aku, aku sama sekali tidak pernah mencintaimu sebagai kekasihku, hanya sebagai kakak saja Oh Yap Song Kang tersenyum dingin. Itu karena kehadiran Tan Ekseng di tengah-tengah kita, bukan karena itu bantah Lim Soat Hong. Ketika kita dikeroyok para penjahat, muncul Tan Ekseng menolong kita, karena kemunculannya, maka cintamu beralih padanya dasar wanita tak tahu malu. Yap Song Kang mencaci maki apakah karena dia lebih ganteng dari aku. Saudara Yap, Tan Ekseng tidak senang. Jangan seberangan mencaci istriku. Engkau tidak senang. Yap Song Kang menatapnya dingin. Saudara Yap, Tan Ekseng menggeleng-gelengkan kepala. Mari kita bicara baik-baik di dalam rumah saja. Bicara baik-baik. Yap Song Kang tertawa dingin. Tidak aku datang justru ingin membuat perhitungan denganmu. Kila bertanding di sini saja kalau engkau dapat mengalahkan aku lagi, maka aku tidak akan cari kalian. Sebaliknya, apabila aku dapat mengalahkanmu, aku pasti membawa pergi. Soat Hong tidak teriak wanita itu cepat. Seandainya engkau menang, aku tidak akan ikut engkau pergi. Soat Hong, engkau sudah tidak mencintai Kugumam Yap Song Kang dengan metle. terbelalak. Kakak Yap tegas Lim Soat Hong. Engkau harus tahu, aku tidak pernah mencintaimu, baik belasan tahun lalu maupun sekarang engkau. Engkau, Yap Song Kang menudingnya dengan tangan bergemetar. Baik kalau begitu, aku akan membunuh suamimu agar engkau jadi janda kakak Yap. Mete Lim Soat Hong mulai basah. Kenapa engkau begitu selama itu, aku menganggapmu sebagai kakak. Hehehehehehe, Yap Song Kang tertawa terkekeh-kekeh Tan Ek Seng, mari kita bertarung Tan Giyok Chu yang berdiri di sisi ibunya, segera menggeser ke sisi Tio Han Leong. Kakak Tampan bisik gadis kecil itu. Aku, aku takut, jangan takut Tio Han Leong tersenyum sambil memegang bahunya. Aku akan melindungimu, engkau baik sekali padaku. Kakak Tampan, ucap Tan Giyok Chu sambil tersenyum manis. Engkau pun sangat baik padaku, disik Tio Han Leong. Tan Giyok Chu menatapnya seraya bertanya dengan suara rendah sekali. Engkau akan baik padaku selamanya tentu Tio Han Leong manggut-manggut. Kalau begitu, engkau harus berjanji ujar Tan Giyok Chu sungguh-sungguh. Baik Tio Han Leong tersenyum sekaligus mencetuskan janjinya. Aku berjanji, selama-lamanya akan baik padatan Giyok Chu, terima kasih atas janjimu. Kakak Tampan, ucap Tan Giyok Chu dengan wajah kemerahan-merahan semua percakapan mereka berdua itu tidak lewat dari pelingalim Sudhong. Diam-diam ia melirik sejenak ke arah mereka, kemudian menghela nafas panjang. Tan Ek Seng Bentak Yap Songkeng. Jangan dam saja, cepat kau hunus pedangmu saudara Yap, wajah Tan Ek Seng tampak murung sekali. Kita, kita adalah kawan, Fui Yap Songkeng meludah engkau telah merebut kekasihku, masih berani mengaku sebagai kawan orang siap bentak lim Soat Hong, sangat besar karena Yap Songkeng meludahi suaminya. Engkau harus tahu, aku bukan kekasihmu. Jangan semelarangan bicara bagus-bagus wajah Yap Engkeng kehijau-hijauan. Mendadak ia mencabut pedangnya yang bergantung di punggungnya. Tan Ek Seng, mari kita bertarung baiklah sahut Tan Ek Seng tampak terpaksa dan serba salah. Perlahan-lahannya menghunus pedangnya. Hati-hati pesan Lim Soat Hong kepada suaminya. M.G. Tan Ek Seng mengangguk, lalu mandakat Yap Songkeng seraya berkata, kita cukup bertanding, tidak perlu saling gelukai engkau takut Soat Hong jadi janda sindir Yap Songkeng sinis, saudara Yap, wajah Tan Ek Seng merah padam saking gusarnya. Baik Yap Songkeng manggut-manggut. Kita bertanding seperti belasan tahun lalu Tan Ek Seng mengangguk bersamaan dengan itu, mendadak Yap Songkeng membentak sambil menyarangnya suamiku, hati-hati teriak Lim Soat Hong, tampak cemas sekali. Tan Ek Seng cepat-cepat berkelip, namun serangan susulan sudah mengarah padanya lagi. Begitu dasyat, ganas, dan cepat sekali datangnya. Tan Ek Seng terpaksa mengeluarkan Hwi Lilong Tiam Hoat untuk menangkis. Terang. Terdengar suara benturan pedang, disertai bunga api berpijar. Bukan main terkejutnya Tan Ek Seng, karena merasakan telapak tangannya sakit sekali, sehingga pedangnya nyaris terlepas. Hihihi Yap Songkeng tertawa terkekeh Hwi Lilong Tiam Hoat yang engkau banggakan itu sudah tak berarti bagiku, lihat seranganku Yap Songkeng mulai menyarang lagi Tan Ek Seng menangkis dan balas menyarang dengan mati-matian. Wajah Lim Soat Hang Pucat Pias menyaksikan pertarungan itu, ia sangat mengkhawatirkan keselamatan suaminya begitu pula Tan Giyok Chu gadis kecil itu menyaksikan pertarungan dengan tubuh menggigil. Tenang Tio Han Leong memegang bahunya. Kakak tampan, ayahku, suara Tan Giyok Chu bergemetar akan kalah melawan orang jahat itu ayahmu memang akan kalah ujar Tio Han Leong sambil terus memperhatikan ilmu pedang Yap Songkeng. Kalau ayahku kalah, Tan Giyok Chu mulai terisak-isak adik manis bisik Tio Han Leong. Engkau harus tenang, kalau engkau menangis, itu akan memecahkan perhatian ayahmu Tan Giyok Chu langsung menghentikan tangisnya, sementara pertarungan itu bertambah seru dan menegangkan. Hiat teriak Yap Songkeng keras sambil menyarang Tan Ek Seng dengan jurus yang mematikan. Tan Ek Seng terkejut sekali, cepat-cepat ia mengeluarkan jurusin Leong Funsui, Nagasaki menyambur air, guna menangkis serangan itu. Pedang Tan Ek Seng terpental ke udara, sedangkan ujung pedang Yap Songkeng mengarah pada tenggorokan Tan Ek Seng. Jangan bunuh dia jiritulin Soat Hang sambil berlari ke arah suaminya. Kalau engkau bunuh dia, aku akan bunuh diri hahaha Yap Songkeng tertawa gelak sambil menurunkan pedangnya. Tan Ek Seng hari ini aku telah mengalahkanmu hahaha, lalu apa maumu tanya Tan Ek Seng? Soat Hang harus ikut aku pergi, tidak potong lim Soat Hang cepat. Aku tidak akan ikut engkau. Sudanku bilang dari tadi, aku tidak mencintaimu, aku cuma mencintai ekseng suamiku, HMM, sepasang macu Yap Songkeng berapi-api. Kalau begitu, mendadak lelaki itu menatap Tan Gyokcu akanku bawa pergi putri kalian itu tidak-tidak, teriak lim Soat Hang. Kalau engkau berani bawa Gyokcu pergi, aku, aku akan mengadu nyawa dengan buahnya Yap Songkeng tertawa dingin, lalu menghampiri Tan Gyokcu yang berdiri di sisi Tio Han Leong. Kakak tampan, tolong aku Tan Gyokcu langsung menggeserkan dirinya ke belakang Tio Han Leong. Jangan khawatir. Adik manis Tio Han Leong tersenyum. Aku akan melindungi, tenang saja mandangar ucapan itu Yap Songkeng tertawa terbahak-bahak bocah bagaimana caranya engkau melindungi gedis kecil itu pandakar yang gagah harus adil dan bijaksana, tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Karena itu, Paman tidak berhak membawa Giyokcu pergi ujar Tio Han Leong tenang, menatap Yap Songkeng. Bocah Yap Songkeng menatapnya dengan kaning berkerut. Engkau berani kurang ajar terhadapku, sekali tangan ini kuayunkan, kepalamu pasti pecah akan ku gigi tanganmu sahut Tan Gyokcu mendadak. Hahaha Yap Songkeng tertawa gelap kalian berdua masih kanak-kanak tapi, sudah saling melindungi, sungguh luar biasa tentu, ujar Tan Gyokcu. Kami saling menyayang, maka harus saling melindungi. Ayah dan ibumu saling mencinta, tentu mereka tidak akan berpisah engkau memang gadis kecil yang manis. Biar bagaimanapun aku harus bawa engkau pergi, Yap Songkeng menatapnya. Itu tidak adil tukas Tio Han Leong. Paman bukan seorang pandakar, melainkan seorang penjahat toh Yap Songkeng melotot. Harus bagaimana untuk disebut adil belasan tahun lalu, Paman tan mengalahkanmu ujar Tio Han Leong. Kini Paman mengalahkannya, itu berarti seri. Nah, kalau sekarang Paman membawa Giyokcu, apakah namanya adil NGMMM Yap Songkeng manggut-manggut? Menurutmu harus bagaimana tentunya harus bertanding sekali lagi, tapi bukan sekarang jawab Tio Han Leong. Aku tidak bisa menunggu belasan tahun lagi ujar Yap Songkeng. Namun aku akan memberi waktu tiga hari. Tiga hari kemudian aku akan kemari lagi untuk bertanding dengan Tan Ekseng. Jika dia menang berarti aku tidak akan muncul di sini lagi selamanya, aku menang berarti aku akan bawa Giyokcu pergi nah Tio Han Leong. Tertawa ternyata Paman seorang pandakar yang gagah Tan Ekseng, ujar Yap Songkeng. Tiga hari lagi aku akan kemari lagi, mulai sekarang engkau harus terus berlatih. Hahaha, sambil tertawa gelap Yap Songkeng melesat pergi. Tan Ekseng dan Lim Soat Hang saling memandang, mereka sama sekali tidak menyangka Tio Han Leong bermulut begitu tajam, sehingga membuat Yap Songkeng langsung mundur. Lim Soat Hang tersenyum lembut. Terima kasih atas dan tuanmu yang membuat orang itu pergi, ucapnya kepada Tio Leong. Bidi wajah Tio Han Leong tampak serius. Tiga hari kemudian dia akan kemari lagi, Paman harus bersiap-siap menghadapinya, aku tidak dapat melawannya, ujar Tan Ekseng, putus asa. Paman Tio Han Leong menatapnya. Kenapa Paman begitu cepat putus asa? Padahal masih punya waktu untuk berpikir eh wajah Tan Ekseng langsung memerah dan panas. Engkau, kakak tampan benar. Ayah hujar Tan Giyokcu. Masih ada tiga hari. Ayah bisa memikirkan jalan keluarnya, Tan Ekseng menghela nafas panjang. Kepandaian Songkeng amat tinggi, ayah, tidak bisa mengalahkannya, bukankah ayah bisa berlatih lukas Tan Giyokcu. Itu tidak mungkin, Tan Ekseng menggeleng kefengkan kepala. Walaupun ayah berlatih lima tahun, belum tentu bisa mengalahkannya, Paman selat Yohan Leong mendadak sebetulnya tidak sulit mengalahkan orang itu. Hanya saja Paman tidak tahu caranya, maka kewalahan menghadapi ilmu pedangnya, eh Tan Ekseng menatapnya dengan kaning berkerut-kerut. Engkau masih kecil, tidak baik bicara begitu, Paman, aku bicara sesungguhnya, tegas Tio Han Leong, meyakinkan. Ayah selatan Giyokcu. Kakak tampan tidak pernah bohong, Giyokcu yakin dia punya suatu karo untuk mengalahkan orang jahat itu, dia bentak Tan Ekseng. Suamiku Lim Soat Hang memandangi suaminya. Tidak baik engkau membentak Giyokcu, dia belum tahu apa-apa. Giyokcu, Tan Ekseng mendekati putrinya, lalu membelainya Seraya berkata, Maafkan ayah karena, ayah sangat bingung, ayah tidak usah bingung, tanya saja pada kakak tampan sahutan Giyokcu. Dia pasti bisa menemukan jalan keluarnya Tan Ekseng tersenyum getir, kemudian memandang Tio Han Leong. Seraya bertanya aku harus bagaimana, sebab tiga hari kemudian orang itu akan kemari lagi. Tentu Paman harus mengalahkannya, jawab Tio Han Leong. Harus bagaimana mengalahkannya, tanya Tan Ekseng lagi. Orang tua ini sebenarnya merasa lucu juga, bagaimana mungkin dirinya bertanya kepada anak kecil yang baru berusia 10 tahun, sementara Lim Soat Hang cuma menggeleng-gelengkan kepala. Paman aku akan menjelaskan. Tapi Paman tidak boleh bertanya apa-apa padaku, sebab aku tidak akan menjawab ujar Tio Han Leong dan mulai menjelaskan sesuatu. Ilmu pedang orang itu memang cukup hebat dan dasyat, ternyata Tio Han Leong menjelaskan tentang ilmu pedang Yap Song Kang, itu sungguh membuat Tan Ekseng dan Lim Soat Hang terkejut bukan main. Hal itu hampir membuatnya tak percaya. Hui Leong Tiam Hoat tidak dapat mengalahkannya, tambah Tio Han Leong. Hanya mampu bertahan, itu pun cuma dalam peluhan jurus saja, lalu bagaimana tanya Tan Ekseng sambil menatapnya dengan penuh keheranan. Engkau punya suatu kera mengalahkannya Tio Han Leong tampak ragu. Kakak tampan, bantulah ayahku desak Tan Giyokcu. Aku tidak akan melupakan budimu selama-lamanya adik manis, Tio Han Leong memandangnya sejenak, setelah itu ia pergi memungut pedang Tan Ekseng yang terpental tadi. Kakak tampan Tan Giyokcu terheran-heran. Kenapa engkau mengambil pedang itu? Adik manis ujar Tio Han Leong sambil tersenyum. Aku ingin mempertunjukkan tiga jurus ilmu pedang pada ayahmu Oh Tan Giyokcu tertegun. Engkau mengerti ilmu pedang gumamnya. Sedikit Tio Han Leong tersenyum lagi, kemudian memandang Tan Ekseng seaya berkala. Paman, perhatikan baik-baik tiga jurus ilmu pedang ini sementara Tan Ekseng dan Lin Soat Hang terus saling memandang dengan penuh keheranan. Ketika Tio Han Leong berkata begitu, Tan Ekseng Cun langsung bertanya, Tio Leong, siapa yang mengajar engkau ilmu pedang Tio Han Leong tidak menyahut, melainkan mulai memperlihatkan tiga jurus ilmu pedangnya. Sejak kecil ia sering melihat Tio Buki ayahnya berlatih ilmu pedang, lah ingat semua jurus-jurus ilmu pedang itu. Ketika Tan Ekseng bertarung dengan Yap Song Kang, ia memperhatikan dengan seksama. Di samping itu, ia pun membayangkan ilmu pedang ayahnya, sehingga ia tahu dengan jurus apa kira-kira mengalahkan Yap Song Kang. Paman seru Tio Han Leong seusai memperlihatkan ketiga jurus ilmu pedang itu. Sudah ingat ketiga jurus ilmu pedang yang ku perlihatkan barusan wajah Tan Ekseng kemerah-merahan, karena amat terkejut ketika menyaksikan ketiga jurus ilmu pedang itu. Paman perhatikan baik-baik ujar Tio Han Leong dan mulai memperlihatkan ketiga jurus ilmu pedang itu lagi sampai beberapa kali. Bagaimana? Paman sudah ingat NG Tan Ekseng manggut-manggut. Paman harus berlatih ujar Tio Han Leong sungguh-sungguh sebab ketiga jurus ilmu pedang itu pasti dapat mengalahkan Paman Yap Tan Ekseng mengangguk. Dia ambilnya pedang di tangan Tio Han Leong, kemudian mulai ia berlatih. Tio Han Leong menyaksikannya dengan penuh perhatian. Kalau Tan Ekseng melakukan gerakan yang salah, anak kecil itu langsung memberitahukan. Tan Ekseng semakin berlatih dengan semangat. Namun hatinya merasa heran terhadap Tio Han Leong, sebab ilmu pedang itu sungguh dasyat dan luar biasa. Begitu pula Lim Soad Hong. Nyonya itu tidak habis pikir, tapi girang sekali dalam hati. Yang paling girang adalah Tan Giyok Chu, gadis kecil itu terus memandang Tio Han Leong dengan macu berbinar-binar. Kakak tampan bisik Tan Giyok Chu. Engkau jahat sekali aku jahat kegumam Tio Han Leong heran, adik manis. Kenapa engkau bilang aku jahat sekali engkau mengerti ilmu pedang, tapi tidak pernah memberitahukan padaku. Engkau memang jahat wajah Tan Giyok Chu cemberut. Tio Han Leong tersenyum. Aku tidak jahat, hanya saja, tidak mau orang lain tahu engkau mengerti ilmu pedang kan Tan Giyok Chu menatapnya. Tio Han Leong mengangguk dan berkata, adik manis, maafkan aku aku punya kesulitan, maka tidak memberitahukanmu bahwa aku mengerti ilmu pedang. Aku, aku harus melindungimu, aku tahu Tan Giyok Chu tersenyum. Demi melindungi diriku, maka engkau membuka rahasia sendiri dengan tiga jurus ilmu pedang itu ya, kan ya Tio Han Leong mengangguk. Terima kasih, kakak tampan, ucap Tan Giyok Chu dengan wajah berseri terima kasihi dalam tiga hari ini. Tan Ekseng tak henti-hentinya berlatih ketiga jurus ilmu pedang tersebut Lim Soat Hang pun terus mendampinginya. Suamiku, tanya Lim Soat Hang seusai Tan Ekseng berhenti berlatih. Engkau sudah menguasai ilmu pedang itu Tan Ekseng mengangguk, kemudian kaninya berkerut seraya berkata, Aku tidak habis pikir, sebetulnya siapa Tio Leong itu, aku yakin, ujar Lim Soat Hang. Kedua orang tuanya pasti bumbu gangkai, mahir sastra dan silat, tidak salah tapi, kenapa anak itu meninggalkan rumah Tan Ekseng menggeleng-gelengkan kepala, itu sungguh mengherankan. Setelah urusan ini beres, aku akan bertanya padanya, ujar Lim Soat Hang sambil tersenyum. Aku akan membujuknya, istriku, belum tentu dia akan berterus terang, aku akan coba membujuknya. Lim Soat Hang menatapnya seraya bertanya, oh ya, apakah ilmu pedang itu dapat mengalahkan Yap Song Kang mudah-mudahan sahut Tan Ekseng. Bersamaan itu muncullah Tan Giyok Chu dan Tio Han Leong, menghampiri Tan Ekseng. Ayah sudah usai berlatih tanya gadis kecil itu. M.G. Tan Ekseng mengangguk. Ayah, ibu, Giyok Chu sudah bertanya pada kakak tampan, ilmu pedang itu dapat mengalahkan Paman Yap. Pasti, jawabnya, Tan Giyok Chu memberitahukan dengan wajah berseri-seri Tio Leong Lim Soat Hang menatapnya lembut. Bagaimana kau begitu yakin sebab aku sudah menyaksikan ilmu pedang Paman Yap maka aku yakin dapat mengalahkannya dengan ketiga jurus ilmu pedang itu, jawab Tio Han Leong sungguh-sungguh. Tio Leong, sebetulnya itu ilmu pedang apa tanya Tan Ekseng. Maaf, Paman, aku tidak tahu. Tapi aku tahu nama jurus-jurus itu, jawab Tio Han Leong. Beritahukanlah desaktan Ekseng. Jurus pertama adalah Hang Soh Yaploh, angin berhembus daun-daun pun rontok. Jurus kedua adalah Kiam Min Apsan, bayangan pedang menekan gunung. Dan jurus ketiga adalah Yun Tiong Chai Hong, pelangi dalam awan. Tio Han Leong memberitahukan. Siapa yang mengajarkan ilmu pedang itu tanya Lim Soat Hang menatap Tio Leong. Maaf, bibi, jawab Tio Han Leong. Aku tidak bisa memberitahukan, sebab aku punya kesulitan, Lim Soat Hang tersenyum. Kami tidak akan bertanya lagi padamu, tapi, jadi anak baik tidak boleh berbohong. Loh ya, bibi Tio Han Leong mengangguk pagi ini ketika Tio Han Leong sedang menyapu di pekarangan, mendadak munculnya Yap Song Kang. Bocah cepat panggil Tan Eksung untuk bertanding dengan aku, hari ini adalah pertandingan penghabisan seru Yap Song Kang dengan suara membentak. Tio Han Leong segera berlari ke dalam. Tak seberapa lama kemudian, Tio Han Leong sudah kembali bersama Tan Eksung, Lim Soat Hang, dan Tan Giyok Chu. Ha ha ha, Yap Song Kang tertawa gelap hari ini pertandingan penentuan. Engkau kalah, harus mengerahkan Giyok Chu padaku. Aku kalah, pergi dan selanjutnya tidak akan datang mencarimu lagi. Baik Tan Eksung mengangguk. Nah, bersiap-siaplah ujar Yap Song Kang sambil menghunus pedangnya Yap Song Kang membentak keras, lalu mulai menyerang Tan Eksung. Tan Eksung cepat-cepat berkelit, sekaligus menangkis serangan itu dengan Hui Lilong Kiam Hoat. Hihihi Yap Song Kang tertawa terkekeh masih menggunakan Hui Lilong Kiam Hoat. Tidak ada ilmu pedang lain Tan Eksung diam saja sementara Lim Soat Hang menyaksikan pertarungan itu dengan kaning berkerut-kerut, wajahnya tampak cemas sekali sebab apabila suaminya kalah, tentunya ia akan kehilangan Giyok Chu putrinya. Pertarungan itu semakin seru, Yap Song Kang terus-menerus melakukan serangan cepat, sehingga membuat Tan Eksung terdesak hebat. Di saat itulah mendadak Tan Eksung bersiul panjang sambil balas menyarang Yap Song Kang dengan jurus Hang Soh Yap Loh. Angin berhembus daun-daun pun rontok. Hah bukan main terkejutnya Yap Song Kang ketika melihat perubahan ilmu pedang Tan Eksung. Ketika pedang itu mengeluarkan suara mandaru-deru Yap Song Kang bergerak cepat meloncat ke samping untuk mengelakannya. Namun dengan tak kalah cepat, Tan Eksung juga memburunya dengan jurus Kiam Min Apsan, bayangan pedang menakan gunung. Pedang di tangan Tan Eksung berkelebat-kelebat secepat kilat, membuat Yap Song Kang terkejut bukan main. Mati-matian Yap Song Kang berkelit, namun Tan Eksung terus melanjutkan serangan dengan jurus Yun Tiong Chai Hong, pelangi dalam awan. Terang terdengar suara benturan pedang yang amat nyaring. Tampak sebuah pedang terpental ke udara, yang ternyata milik Yap Song Kang. Ha ha ha, Yap Song Kang berdiri dengan tubuh menggigil gemetaran. Ternyata pedang Tan Eksung telah menempel di leharnya. Ayah menang, ayah menang, ayah menang, seru Tan Giyok Chu kegirangan. Maaf ucap Tan Eksung sambil menurunkan pedangnya. Terima kasih atas kemurahan hatimu mau mengalah padaku. Terima kasih, mulut Yap Song Kang ternganga lebar dengan matel, terbelalaki sepertinya tidak percaya akan apa yang dialaminya. Ilmu pedang itu, Gumam Yap Song Kang tergeragap. Itu bukan ilmu pedang Huili Long Kiam Hoat, ujarnya. Tan Eksung memberitahukan. Engkau bukan dikalahkan oleh ilmu pedangku, ah ah ah, Yap Song Kang menghela nafas panjang. Belasan tahun aku menuntut ilmu pedang, tidak disangka, tapi, kenapa tiga hari yang lalu engkau tidak mengeluarkan ilmu pedang ini mengalahkan aku Tan Eksung tersenyum. Terus terang, tiga hari yang lalu aku belum belajar ilmu pedang itu, hah Yap Song Kang tertegun. Siapa yang mengajarkanmu ilmu pedang itu? Anak kecil itu Tan Eksung menunjuk Tio Han Leong. Apa terperangah Yap Song Kang, menatap Tio Han Leong dengan matel, terbeliat. Bocah engkau, engkau yang mengajar Eksung ilmu pedang itu Tio Han Leong mengangguk sambil tersenyum. Karena paman ingin membawa Gio Chu pergi, terpaksa aku mengajar paman Tan ilmu pedang itu, engkau kelihatannya Yap Song Kang tidak percaya. Engkau masih begitu kecil, bagaimana mungkin, kakak tampan tidak bohong, memang dia yang mengajar ayahku ilmu pedang itu, timpal Tan Gio Chu mendadak penasaran aku sungguh penasaran sekali gerundal Yap Song Kang. Aku ingin menantangmu, tapi, engkau masih kecil, paman Tio Han Leong tersenyum. Aku memang masih kecil, memang tidak pantas bertanding dengan paman. Tetapi aku punya kecil mengalahkan paman, kaning Yap Song Kang langsung berkerut. Bagaimana caranya engkau mengalahkan aku? Aku akan memperlihatkan beberapa jurus ilmu pedang, paman harus perhatikan baik-baik, lalu berpikir memecahkan ilmu pedang itu baik-baik Yap Song Kang tertawa. Cepatlah, perlihatkan ilmu pedang itu Tio Han Leong mengangguk. Tan Ekseng segera menyerahkan pedangnya, setelah menerima pedang itu, mulailah Tio Han Leong memperlihatkan beberapa jurus ilmu pedang, itulah jurus-jurus ilmu pedang yang dimainkan Tio Buki ayahnya. Sanggupkah paman memecahkan ilmu pedang itu? Tanya Tio Han Leong seusai memperlihatkan jurus-jurus ilmu pedang itu. Hah kaning Yap Song Kang berkerut-kerut. Tan Ekseng dan Lim Soat Hang saling memandang. Kelihatannya mereka pun tidak sanggup memecahkan ilmu pedang itu. Lain halnya dengan Tan Giyok Chu, gadis kecil itu terus bersorak-sorak dalam hati kegirangan. Kakak tampan menang, paman yang jahat itu tidak sanggup memecahkan ilmu pedangmu. Kakak tampan menang, Yap Song Kang menghela nafas panjang. Aku, aku tidak sanggup, percuma aku menuntut ilmu pedang belasan tahun, akhirnya malah terjungkal di tangan seorang anak kecil, gerutunya tampak kesal. Aku pun tidak mampu memecahkan ilmu pedang itu ujar Tan Ekseng memandang Yap Song Kang. Ya Iyap Song Kang menggeleng-gelengkan kepala. Sudahlah kita berdua memang seperti katak dalam sumur, Saudara Tan, Aku, aku minta maaf padamu. Kini aku telah sadar, cinta tidak bisa dipaksa, terima kasih, Saudara Yap ucap Tan Ekseng sambil memberi hormat. Kakak Yap, Lim Soat Hang mandakatinya. Wanita itu pun memberi hormat seraya berkata, Terima kasih atas kemurahan hatimu. Terima kasih, Paman Tan Giyok Chu segera mandakatinya. Aku pun minta maaf, karena tadi telah mengatakan Paman jahat. Hahaha Yap Song Kang tertawa gelap. Sesungguhnya Paman tidak jahat, aku justru merasa sayang padamu Tan Giyok Chu tersenyum. Terima kasih, Paman Kakak Yap, Ujar Lim Soat Hang. Mari, ke dalam rumah, sudah belasan tahun kita tidak berkumpul, Terima kasih, Ucap Yap Song Kang sambil menggelengkan kepala. Aku tidak mau mengganggu kalian. Oh ya, sebetulnya siapa bocah itu kami? Kami pun belum begitu jelas mengenai dirinya. Sahutan Ekseng sambil menggelengkan kepala. Sudah tiga tahun dia bekerja di sini, tapi tetap merahasiakan identitasnya. Oh Yap Song Kang menatap Tio Han Leong. Siah Yap, Pandakar kecil, aku kagum sekali padamu. Bolehkah aku tahu namamu namaku Tio Leong? Tio Leong gumam Yap Song Kang dengan kaning berkernyit. Siapa kedua orang tuamu maaf, Paman Sahut Tio Han Leong. Aku tidak bisa memberitahukan, karena punya kesulitan, baiklah Yap Song Kang manggut-manggut. Oh ya, engkau pernah bilang, seorang pandakar harus gagah, adil, dan bijaksana. Tio Han Leong tersenyum. Aku tahu maksud Paman, apa maksudku? Coba beritahukan, karena aku mengajar Paman tan tiga jurus ilmu pedang, maka Paman menghendaki begitu ya, kan bukan main Yap Song Kang menatapnya dalam-dalam. Engkau sungguh cerdas sekali, Paman, aku akan mengajar Paman beberapa jurus ilmu pedang yang ku perlihatkan tadi oh wajah Yap Song Kang berseri-seri. Terima kasih Tio Han Leong mulai mengajar Yap Song Kang beberapa jurus ilmu pedang itu, sekaligus menjelaskan, Yap Song Kang manggut-manggut, lalu mulai berlatih. Hihihi, Yap Song Kang tertawa gembira. Tak disangka aku akan memperoleh beberapa jurus ilmu pedang yang begitu hebat. Hihihi, Paman pesan Tio Han Leong, kalau tidak dalam keadaan bahaya, janganlah mengeluarkan ilmu pedang ini sebab, setiap jurus pasti mematikan pihak lawan ya Yap Song Kang mengangguk. Terima kasih Tio Xiao Hiap, terima kasih saudara Yap Ujar Tan Ek Seng. Mari ke dalam, minum teh dulu, terima kasih, Yap Song Kang memandang mereka, kemudian manggut-manggut seraya berkata, kalian berdua memang suami istri yang berhagia, aku turut kelembira sampai jumpa mendadak. Yap Song Kang melesat pergi. Tan Ek Seng dan Leng Sut Hang menjeleng-gelengkan kepala. Paman seru Tan Giyok Chu, namun Yap Song Kang sudah tidak kelihatan. Gedis itu lalu mendakati Tio Han Leong. Kakak tampan, terima kasih Tio Han Leong tersenyum. Kakak tampan, aku, aku, ujar Tan Giyok Chu terputus-putus sambil menetapnya. Adik manis, mau apa tanya Tio Han Leong heran. Giyok Chu Leng Soat Hang tersenyum. Engkau ingin belajar silat pada Tio Leong Tan Giyok Chu mengangguk Tio Leong Lim Soat Hang menetapnya lembut kepada anak itu. Bersediakah engkau mengajar Giyok Chu ilmu silat ya, bibi Tio Han Leong mengangguk. Terima kasih. Kakak tampan, ucap Tan Giyok Chu. Ayo, ajarkan aku sekarang adik manis, engkau ini kan seorang gadis yang harus lemah-lembut. Aku akan mengajar engkau ilmu silat yang lemas. Gerakannya itu sangat berguna bagimu. Tan Giyok Chu tampak gembira sekali ilmu silat. Apa itu tanyanya? Lihatlah baik-baik. Tio Han Leong tampak mulai memperlihatkan Tai Kekun, ilmu pukulan Tai Chi, ajaran ayahnya. Tan Ekseng, Lim Soat Hang, dan Tan Giyok Chu memperhatikan dengan terkagum-kagum. Setelah Tio Han Leong berhenti Tan Giyok Chu bertepuk-tepuk tangan sambil bersorak. Kakak tampan engkau mahir sekali menari, itu ilmu silat tingkat tinggi, bukan tarian ujar Tan Ekseng. Sungguh-sungguh maka engkau harus belajar dengan giat, jangan mengecewakan kakak tampan itu ya. Ayah Tan Giyok Chu mengangguk, kemudian bertanya pada Tio Han Leong. Kakak tampan, ilmu silat apa itu? Kok begitu lemas Tai Kekun Tio Han Leong memberitahukan? Apa bukan main terkejutnya Tan Ekseng dan Lim Soat Hang? Benarkah itu Tai Kekun ciptaan guru besar Tio Sam Hang ya Tio Han Leong mengangguk engkau, Tan Ekseng terbelalak engkau punya hubungan dengan partai butong Tio Han Leong mengangguk perlahan. Tan Ekseng dan Lim Soat Hang saling memandang, engkau Lim Soat Hang berkata, Kalian berdua main di sini saja kami mau ke dalam, mereka berdua masuk ke rumah ini bahkan langsung ke kamar. Istri kewajah Tan Ekseng tampak serius sekali. Mulai sekarang kita harus baik-baik memperlakukan Tio Leong itu, sebab dia punya asal-usul yang agak luar biasa, aku justru masih bingung ujar Lim Soat Hang. Sebetulnya dia anak siapa aku yakin Tan Ekseng tersenyum. Tidak lama lagi dia akan berterus terang pada kita, MGM M Lim Soat Hang mangguk-manggut. Kelihatannya Giyokcu sangat baik padanya, mudah-mudahan mereka berdua akan saling mencinta kelakia Tan Ekseng mengangguk mudah-mudahan. Bab 7 Rimba Perselatan mulai di Landa Badai. Dalam 3 tahun ini sudah banyak perubahan di daratan Tionggoan sejak Cugo Anci yang jadi kaisar, rakyat bisa hidup makmur, sebab Cugo Anci yang sangat memperhatikan nasib rakyat jelata, membuat pengairan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, rakyat jelata amat mencintai Seng Kaisar, sejarah pun mencatat bahwa Cucu Anci yang merupakan kaisar yang baik, adil dan bijaksana sebaliknya, dalam Rimba Perselatan justru mulai timbul suatu badai. Dalam 3 tahun ini, sudah banyak Hua Sio Hua Sio Siao Lim Pei jadi korban keganasan ilmu pukulan Cing Hue Eci yang siapa pembunuh itu. Tiada seorang pun yang tahu oleh karena itu, Ketua Siao Lim Pei, Kong Bun Hang Tin mengutus belasan Hua Sio tingkatan Goan, pergi menyelidikinya. Akan tetapi, belasan Hua Sio itu pun jadi korban. Bayangkan, betapa gusarnya Kong Bun Hang Tio akhirnya ketua Siao Lim Pei mengutus Kong Ti Seng Ceng adik seperguruannya pergi menyelidiki pembunuhan itu. Berhubung tiada seorang pun kaum Rimba Perselatan yang tahu siapa pembunuh itu, maka diberi julukan si pembunuh misterius. Belum lama ini, dalam Rimba Perselatan muncul 4 jago yang berkepandaian tinggi sekali. Mereka adalah Tong Ko Ai, Siluman dari Timur, Oaye Su Bin, Simo, Iblis dari Barat, Bu Yung Hok, Lam Hie, Orang Aneh dari Selatan, Toan Tian Hia dan Pak Hang, Si Gila dari Utara, Lim Bun Kim. Kemunculan keempat jago itu sangat menggemparkan Rimba Perselatan. Tiada seorang pun mengetahui asal-usul mereka, bahkan Tong Ko Ai, Oaye Su Bin telah mengalahkan ketua Kun Lun Pei dan ketua Hwa San Pei ini merupakan kejadian yang sangat mengejutkan Rimba Perselatan. Hari ini, Jalian Chiu dan saudara-saudara seperguruannya berkumpul di ruang meditasi. Mereka menyampaikan sesuatu yang amat penting pada Tio Seng Hang guru besar itu. Jadi belum ada yang tahu siapa pembunuh misterius itu tanya Tio Seng Hang sambil mengerutkan Kaning. Memang belum ada yang tahu, jawab Jalian Chui, ketua Bu Tong Pei. Sudah banyak Hwa Sio Hwa Sio Siaulim Bel tingkatan Goan yang jadi korban. Dan kini Kong Ti Seng Cheng telah meninggalkan Siaulim Siai untuk menyali dikip pembunuh misterius itu. Oh Tio Seng Hang tampak terkejut. Urusan ini sudah gawat sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin Kong Ti Seng Cheng sendiri pergi menyali dikip pembunuh misterius itu kelihatannya memang sudah gawat sekali, timpal Jalian Chiu. Bahkan belum lama ini, dalam merimba perselatan telah muncul empat jago yang berkepandayan tinggi sekali, siapa mereka itu tanya Tio Seng Hang. Tiada seorang pun kaum merimba perselatan yang tahu asal-usul mereka, jawab Jalian Chiu memberitahukan. Mereka berempat adalah Tong Khoai Oaye Su Bin, Simo Bu Yung Hok, Lan Hieto Antian Yie, dan Pak Hong Ling Bun Kim. Keempatnya telah bertanding di puncak gunung Hwe Asan Konon mereka sama kuatnya. Namun, Tong Khoai Oaye Su Bin dapat mengalahkan ketua Kun Lun Pei dan ketua Hwe Asan Pei. Oh Tio Seng Hang tampak tertegun, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Ketika guru masih kecil, guru pernah dengar ada empat jago yang berkepandayan luar biasa. Mereka berempat adalah Tong Sia, Si Sesat dari Timur, Oaye Yok Su, Si Tok, Si Racun dari Barat, Ouyang Hong, Lam Ti, Raja dari Selatan, Toan Hau Ya dan Pak Kei, Si Pengemi Sakti dari Utara, Ang Cip Kong. Kepandayan mereka seimbang dan pernah bertanding di puncak gunung Hwe Asan kini justru muncul empat jago, kelihatannya mereka berempat ingin menyamai keempat jago masa lalu itu, Tong Khoai Si Oaye, mungkinkah dia punya hubungan dengan Tong Si Oaye Yok Su? Tanya Jiee Tai Giam. Tidak mungkin, sahut Tio Seng Hang. Sebab Tong Si Oaye Yok Su cuma punya seorang anak perempuan bernama Oaye Yong yang menikah dengan Kuei Seng, maka guru yakin Tong Khoai Oaye Su Bin tidak punya hubungan dengan Oaye Yok Su, yang paling jahat dan kejam adalah si Mob Bu Yung Hok, dia sering membunuh para persilat golongan putih ujar Jiee Lian Chiu. Oh Tio Seng Hang terkejut, kemudian menghela nafas panjang. Ak-a-ah kelihatannya darah akan membanjiri rimba persilatan. Kini telah berdiri tujuh partai besar dalam rimba persilatan. Tentunya partai Kun Lun dan Hwe Asan tidak akan tinggal diam, guru, tanya Jiee Lian Chiu mendadak kita harus bagaimana apabila pihak Kun Lun Pai dan Hwe Asan Pai kemari minta bantuan Lian Chiu, Tio Seng Hang menatapnya tajam. Guru sudah berada di ruang meditasi ini, aku tidak mau memusinkan urusan apapun. Engkau adalah ketua Butong Pai, berundinglah dengan saudara-saudara seperguruanmu ya, Guru, Jiee Lian Chiu mengangguk A-e-ahi, mendadak Tio Seng Hang menghela nafas panjang. Sudah 10 tahun lebih tiada kabar beritanya mengenai Tio Buki, dia entah berada di mana dan bagaimana keadaannya, Guru sudah tua sekali, ingin melihatnya sebelum ajal datang menjemput Guru, wajah Jiee Lian Chiu berubah murung. Kami pun rindu sekali padanya Guru In Li Heng memberitahukan, Tio Cijak pun tiada kabar beritanya, murid pernah kegobisan menemui Ceng Hai Sutai. Ketua Gobi Pai itu tidak tahu mengenai Tio Cijak, ah ah ah, Tio Seng Hang menghela nafas panjang lagi. Sebetulnya Buki berada di mana Guru ujar Jiee Lian Chiu. Kami akan berusaha mencarinya Guru tenang saja, Guru berharap sebelum ajal bisa bertemu Buki, Guru rindu sekali padanya, Tio Seng Hang mengjeleng gelengkan kepala dan bergumam. Apakah dia sudah menikah dengan Tio Beng dan sudah punya anak pula besok murid akan pergi cari Buki, ujar Jiee Lian Chiu. Lebih baik aku saja yang pergi cari Buki, selasongan kiau. Bagaimana menurut Guru Baik Tio Seng Hang menggut-menggut dan berpesan? Namun engkau harus berhati-hati, jangan terulang lagi kejadian masa lampau itu ya, Guru Song Man Kiau mengangguk keesokan harinya, berangkatlah Song Man Kiau pergi mencari Tio Buki, ia mengambil arah utara. Bagaimana keadaan Tio Buki dan Tio Beng yang tinggal di Culau Hang Hwang Tu? Ternyata muka mereka agak rusak seperti bekas terbakar. Bahkan Iwakang Tio Buki pun lenyap sebagian besar, lantaran terluka parah, tergempur oleh Iwakang gabungan dari sembilan dalai lama. Ak-a-a-ah, Tio Buki menghela nafas panjang. Aku tidak sangka nasib kita akan jadi begini, Buki Koko Tio Beng memandang bulan purnama yang bergantung di langit. Sudah tiga tahun, Beng Moai Tio Buki menatapnya. Wajahmu, Buki Koko Jartio Beng dengan air mat. Melele aku tidak memikirkan wajahku, melainkan memikirkan Hong Leong anak kita itu. A-a-atah Tio Buki menghela nafas lagi sudah tiga tahun, entah bagaimana keadaannya. Mungkinkah dia masih hidup. Gumam Tio Beng sambil menundukan kepala, air matanya berderai-derai. Hang Leong, Beng Moai, Ujar Tio Buki sungguh-sungguh lebih baik engkau ke Tionggoan mencarinya. Aku seorang diri di pulau ini tidak apa-apa Tio Beng terisak-isak bagaimana mungkin aku meninggalkanmu seorang diri di pulau ini. Kepandayanmu telah musnah sebagian besar, Beng Moai, Tio Buki membelainya. Engkau tidak usah memikirkan diriku, lebih baik engkau ke Tionggoan mencari Hang Leong. Dia, dia anak kita satu-satunya, tapi Tio Beng menggeleng-gelengkan kepala gelisah kalau mau ke Tionggoan, mari kita pergi bersama. Tidak bisa Tio Buki menghela nafas panjang, sebab kepandayan ku, Tio Beng terisak-isak. Beng Moai, sebetulnya aku rindu sekali pada tai suhu dan paman-paman yang di gunung butong. Namun keadaanku, Tio Buki menggeleng-gelengkan kepala. Semua ini adalah perbuatan Tio Goan Chi yang keparat itu, ujar Tio Beng dengan macu berapi-api. Aku harus membunuhnya kelap Tio Buki menggeleng-gelengkan kepala. Beng Moai, engkau tidak mau ke Tionggoan mencari Hang Leong. Tio Beng menatapnya dengan air macu berlinang-linang. Sebetulnya aku memang ingin ke Tionggoan mencari Hang Leong, tapi berat rasanya meninggalkan engkau seorang diri di sini. Beng Moai, Tio Buki tersenyum. Engkau boleh pergi ke Tionggoan mencari Hang Leong, Jangan memikirkan aku tidak Tio Beng menggelengkan kepala. Aku tunggu sampai keadaanmu pulih baru kita pergi bersama. Tapi, Tio Buki menghela nafas panjang. Masih lama sekali, tidak apa-apa, Tio Beng tersenyum menghiburnya. Lagipula aku yakin tidak akan terjadi suatu apapun atas diri anak kita, tidak mungkin Tio Goan Chi yang akan membunuhnya. Kupikir memang begitu. Maka aku tidak terlalu mencemaskannya, ujar Tio Buki. Tapi, kenapa yang ku cemaskan adalah para dalai lama itu akan membawanya ke Tibet, sebab mereka menghendaki kitab-kitab QFM dan Q yang cinkeng, Buki Koko, ujar Tio Beng dengan kaning berkerut. Aku justru masih bingung, kalau para dalai lama itu menghendaki kitab-kitab tersebut, kenapa mereka tidak datang kemari lagi maksudmu Hon Leong ditukar dengan kitab-kitab itu ya benar Tio Buki manggut-manggut. Memang mengherankan, tujuan mereka menangkap Hon Leong cuma dijadikan sandera, itu pasti bukan perintah dari Cugoan Chi yang. Tapi, kenapa para dalai lama itu tidak mengutus orang kemari mungkinkah, suara Tio Beng agak bergemetar. Hon Leong telah dibunuh mereka itu tidak mungkin Tio Buki menggelengkan kepala. Aku pikir kemungkinan besar telah terjadi sesuatu di tengah jalan, maksudmu Hon Leong ditolong orang? Kira-kira begitulah kalau Hon Leong ditolong orang, kenapa dia tidak pulang Beng Moai? Tio Buki tersenyum. Tentunya dia tidak tahu jalan pulang, lagi pula dia pasti merahasiakan identitas dirinya, MGMMM Tio Beng manggut-manggut. Oh ya. Buki Koko, kira-kira kapan keadaanmu bisa pulih seperti sedia kala mungkin masih membutuhkan waktu beberapa tahun, Tio Buki menggeleng-gelengkan kepala. Kalau aku tidak memiliki Q yang sinkang, aku pasti sudah mati, Buki Koko tanya Tio Beng mendadak. Apakah tiada kera menghancurkan formasi para dalai lama itu? Menghancurkan formasi itu memang bisa, namun tidak gampang menghadapi tenaga dalam gabungan mereka. Itu merupakan ilmu yang sangat istimewa. Harus ditanyakan pada Tai Suhu Tio Sam Hong. Mungkin Tai Suhu sudah mampu memecahkannya. Tio Beng menghela nafas panjang. Hingga saat ini, aku belum bisa melupakan kematian Tio Chi Jiak. Aku, aku harus menuntut balas pada para dalai lama itu Beng Moai. Tio Buki tersenyum getir. Menuntut balas pakai apa? Kepandayanmu, engkau tidak mau balas dendam kita berdua tidak mampu melawan mereka. Tio Buki menggeleng-gelengkan kepala. Setelah aku pulih kelak kita pergi menemui Tai Suhu untuk mohon petunjuk. Barulah kita cari para dalai lama itu, ya Tio Beng mengangguk. Sementara itu, Kong Ti Seng Cheng masih terus melakukan perjalanan untuk menyalidiki pembunuh misterius pada risakti itu telah menjelajahi beberapa daerah dan berbagai kota namun tetap tidak menemukan jejak pembunuh misterius tersebut. Selama perjalanan ini, Kong Ti Seng Cheng juga mendengar tentang kemunculan keempat jago dari timur, barat, selatan, dan utara itu yang mengejutkannya ialah Simo, iblis dari barat, sebab Simo masih terus membantai kaum golongan putih oleh karena itu, secara tidak langsung kaum golongan hitam mengangkatnya sebagai Hek Chu Beng Chu, ketua golongan hitam, sedangkan golongan sesat mengangkat Tong Ke Ai, siluman dari timur, sebagai ketua golongan sesat. Lam Hie, orang aneh dari selatan, dan Pak Hang, si gila dari utara, tetap bergerak seorang diri. Omi Tohut ucap Kong Ti Seng Cheng dalam hati. Sungguh di luar dugaan, rimba perselatan kini jadi kacau balau, bahkan dilanda banjir darah pula Kong Ti Seng Cheng terus melanjutkan perjalanan. Ketika memasuki sebuah lembah, mendadak terdengar suara tawa yang sangat memekakkan telinga membuat tersentak Kang Ti Seng Cheng. Berdasarkan suara tawanya yang sangat dahsyat dapat diketahui betapa tingginya luakang pemilik suara itu. Hahaha, tak lama muncullah seorang lelaki berusia sekitar 35 tahun berwajah tampan dan gagah selamat bertemu Kong Ti Seng Cheng, terimalah hormatku Omi Tohut sahut Kong Ti Seng Cheng sambil menatapnya tajam. Bolehkah aku tahu siapa engkau? Orang gagah lelaki itu tertawa. Aku bukan orang gagah, melainkan adalah orang yang berhati kejam, Omi Tohut ucap Kong Ti Seng Cheng. Tahun harus berubah, lautan kesengsaraan tiada batas, cepatlah engkau bertobat. Aku akan bertobat setelah membunuh musuh-musuhku. Sahut lelaki itu sambil tersenyum. Siapa musuh-musuhmu itu tanya Kong Ti Seng Cheng. Banyak sekali jawab lelaki itu. Termasuk, Siaw Lin Leomi Tohut ucap Kong Ti Seng Cheng. Jadi, engkaukah pembunuh misterius itu betul lelaki itu mengangguk aku yang akan membunuh para huo Sio Siaw Lin Leomi tingkatan Goan, Omi Tohut Kong Ti Seng Cheng terbelalak kaget. Kenapa engkau membunuh mereka? Hahaha lelaki itu tertawa gelak. Tentunya aku punya dendam dengan Siaw Lin Pei. Bahkan aku pun ingin membunuh tiga tetua Siaw Lin Leomi pula, yaitu Tau Lan, Tau Ki dan Tau Cia. Berikut Kim Mo Seong Ciasan Omi Tohut Kong Ti Seng Cheng semakin terkejut. Kenapa engkau ingin membunuh tiga tetua kami? Hahaha lelaki itu tertawa lagi. Karena mereka bertiga telah melindungi Ciasan, maka aku harus membunuh mereka. Namun sekarang, engkau ingin bunuh aku? Tanya Kong Ti Seng Cheng dengan kaning berkerut, dan lelaki itu mengangguk pasti. Omi Tohut bolahkah aku tahu siapa engkau dan kenapa engkau mandandam pada Siaw Lin Pei Padri tua? Engkau tidak perlu tahu. Bersiap-siaplah menerima pukulanku kalau engkau mampu bertahan sampai sepuluh jurus, aku akan melepaskan engkau kembali ke Siaw Lin Si Ye. Omi Tohut Kang Ti Seng Cheng tersenyum. Baiklah, tapi, kalau aku mampu bertahan sampai sepuluh jurus, engkau harus memberitahukan padaku tentang dirimu. Baik, lelaki itu mengangguk, lalu menarik nafas dalam-dalam sekaligus mengerahkan luakangnya. Kang Ti Seng Cheng juga mulai mengerahkan iuakangnya. Namun mandadak padri tua itu tersentak, ternyata ia melihat sepasang telapak tangan lelaki itu mengeluarkan cahaya agak hijau-hijauan. Karena itu, Seng Padri Tua pun segera menghimpun Kim Kang Seng Cheng, tenaga sakti Aryat, untuk melindungi diri Kong Ti Seng Cheng, seru lelaki itu sambil menyerang, jurus pertama sepasang telapak tangan lelaki itu berkelebat-kelebat mengerah pada Kong Ti Seng Cheng. Tapi padri tua itu tidak berkelit, malah menangkis dengan Kim Kang Hokmo Chiang, ilmu pukulan Aryat penakluk iblis. Ini adalah ilmu pukulan andalan Xiao Limpei. Dapat dibayangkan, betapa hebatnya ilmu pukulan tersebut, sebab ilmu pukulan itu adalah ilmu pukulan keras, sedangkan lelaki itu menggunakan Qing Hui E Cheng yang bersifat lemas dan mengandung api suara benturan seketika terdengar dari beradunya. Kedua pukulan itu Kong Ti Seng Cheng dan lelaki ilu sama-sama terdorong. Beberapa langkah Hihihi Kong Ti Seng Cheng, ilmu pukulanmu hebat juga Kong Ti Seng Cheng dan saja wajahnya tampak pucat-pias. Ternyata ketika kedua pukulan itu beradu, Kong Ti Seng Cheng merasa ada tenaga yang amat dasyat menghantam dadanya, sehingga membuat dadanya jadi panas seperti terbakar. Omi Tohut ucap Kong Ti Seng Cheng kemudian, ilmu pukulan Qing Hui E Chi yang sungguh dasyat dan hebat. Pantas para muridku tak sanggup melawanmu, hahaha lelaki itu tertawa terbahak-bahak. Coba sambut seranganku lagi ketika lelaki itu kembali menyerang, Kong Ti Seng Cheng cepat mengibaskan lengan jubahnya untuk menangkis. Belaar. Terdengar suara seperti ledakan menggelegar keras. Kong Ti Seng Cheng terlontar deras lima enam langkah, sedangkan lelaki itu cuma terdorong dua langkah yang mengejutkan adalah lengan jubah Kong Ti Seng Cheng, hangus terbakar. Hahaha lelaki itu terus tertawa, kemudian menyerang lagi. Kong Ti Seng Cheng terus menangkis, pada jurus ketujuh kelihatannya padri tua itu mulai tak sanggup menerima pukulan yang dilancarkan lawannya. Kong Ti Seng Cheng seru lelaki itu sambil menyerang, ini adalah jurus ke-8 Kong Ti Seng Cheng menangkis dengan salah satu jurus ilmu cukulan Kim Kong Ho Mo Chiang, jurus yang paling ampuh belaar. Kong Ti Seng Cheng kembali terdorong ke belakang, bahkan hampir sepuluh langkah. Kemudian terduduk bersilah, sementara lawannya hanya terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah setelah itu, dia pun tertawa terbahak-bahak. Kong Ti Seng Cheng, aku tidak perlu menyerang lagi, sebab engkau sudah terluka dalam, sampai jumpa. Hahaha, lelaki itu melesat pergi, sementara Kong Ti Seng Cheng masih tetap duduk bersilah. Ternyata paderitwa itu menghimpun hawa murninya, agar dadanya tidak terlampau sakit. Waaah, mendadak Kong Ti Seng Cheng muntah darah segar. Namun yang sungguh mengejutkan, darah itu agak kehijau-hijauan. Omi Tohut Usai mengucap itu, Kong Ti Seng Cheng terkulai pingsan, sesaat kemudian muncul seseorang setengah tua yang tidak lain Song Man Kiao yang sedang mencari Tio Buki. Betapa terkejutnya dia ketika melihat seorang huo siu tua terkapar di situ saat relah ia mendakatinya. Kong Ti Seng Cheng, Song Man Kiao bertambah terkejut melihat huo siu tua itu ternyata Kang Ti Seng Cheng dari Siau Lim Pela cepat-cepat menyadarkannya dengan kira menyalurkan luakangnya ke dalam tubuh Kang Ti Seng Cheng. Tak seberapa lama kemudian, sadarlah Kang Ti Seng Cheng dari pingsannya dan sekaligus duduk bersilah. Omi Tohut ucap Kang Ti Seng Cheng. Terima kasih, siapa yang melukai Seng Cheng aaaah Kang Ti Seng Cheng memperlihatkan dadanya yang terdapat bekas agak kehijau-hijauan. Hah bukan main terkejutnya Song Man Kiao. Ching Hwee Chiang, Omi Tohut Kong Ti Seng Cheng manggut-manggut. Aku telah bertarung dengan pembunuh misterius itu, namun pada jurus kedelapan aku sudah terluka, Oh Song Man Kiao terbelalak. Begitu hebat ilmu pukulan Cheng Hwee Chiang itu ya Kong Ti Seng Cheng menganggut kalau dia menyerang lagi, aku pasti binasa, Kong Ti Seng Cheng, Song Man Kiao agak heran. Kenapa pembunuh misterius itu tidak menyerang lagi Omi Tohut Kong Ti Seng Cheng menggelengkan kepala. Aku justru tidak habis pikir tentang itu, mungkin dia menghendakiku menyampaikan kejadian ini pada ketiga paman guruku, maksud Seng Cheng, ketiga tetua Siao Lim Pei betul, Kong Ti Seng Cheng menganggut sambil menghela nafas panjang. Pembunuh itu memberitahukan padaku, bahwa dia akan ke Siao Lim Sye membunuh ketiga paman guruku dan Chia San, Ha Song Man Kiao terbelalak mandangar penuturan itu. Omi Tohut ini merupakan bencana bagi Siao Lim Pei, ujar Kong Ti Seng Cheng dengan wajah murung. Seng Cheng tahu siapa pembunuh misterius itu dia masih muda, sekitar 35 tahun, Kong Ti Seng Cheng memberitahukan. Namun aku sama sekali tidak tahu siapa dia dan kenapa begitu dendam pada Siao Lim Pei, Kong Ti Seng Cheng, Seng Man Kiao menatapnya. Bagaimana luka di dada Seng Cheng? Perlukah aku mengantar Seng Cheng culang ke Siao Lim Sye tidak usah Kong Ti Seng Cheng tersenyum getir. Aku masih kuat untuk pulang ke sana oh, ya kenapa Song Tai Hiap berada di lembah ini kebetulan lewat, ujar Song Man Kiao memberitahukan. Aku sedang mencari Buki, tapi, tiada hasilnya, Tio Buki Kang Ti Seng Cheng menggeleng-gelengkan kepala. Sudah 10 tahun lebih tiada kabar beritanya. Apa rencanamu sekarang mau pulang ke Butong San? Kalau begitu, sampaikan salamku pada gurumu Tio Seng Hang ya Omi Tohut. Baiklah, kita berpisah di sini, aku harus segera pulang ke Siao Lim Sye. Selamat jalan, Seng Cheng ucap Song Man Kiao. Omi Tohut Sahut Kong Ti Seng Cheng lalu melangkah pergi. Seng Man Kiao memandang bunggung padri tua itu sambil menghela nafas panjang, sungguh tak disangka padri itu terluka di tangan pembunuh misterius tersebut. Setelah menghela nafas panjang, Seng Man Kiao melesat pergi meninggalkan lembah itu, tujuannya kembali ke Gunung Butong, bersambung ke bagian 4.